Beras yang menjadi bahan makanan pokok pada sebagian besar negara di Asia juga menjadi sumber bahan makanan pokok kita sehari-hari. Ternyata tidak hanya bermanfaat untuk menjadi sumber makanan saja. Selain beras menjadi sumber karbohidrat utama untuk tubuh, kandungan mineral dan vitamin dalam beras juga bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Dalam hal perawatan kecantikan, sejak zaman dulu beras telah dijadikan salah satu ramuan untuk merawat kulit wajah wanita. Ramuan yang terbuat dari beras untuk perawatan kulit wajah yang paling mudah adalah masker beras. Ternyata, manfaat beras sangat bagus untuk kulit wajah kita. Dengan olahan yang tepat, pemanfaatan beras sebagai bahan merawat kulit wajah sangat efektif dan aman sebagai perawatan yang alami dan minim risiko ketidakcocokan yang bisa menjadi penyebab alergi pada kulit wajah seperti akibat yang biasa ditemui jika menggunakan perawatan berbahan kimia. 1. Memperkecil pori Kemulusan kulit wajah juga akan terganggu apabila terlihat pori, pori yang besar di wajah. Ini juga akan membuat wajah mudah berminyak dan mudah tumbuh jerawat serta membuat kusam kulit wajah. Makeup yang dipakai juga mudah luntur jika kulit berminyak. Manfaat beras untuk wajah mampu mengecilkan pori-pori tampak lebih halus dan menjadi kera mengatasi muka berminyak sehingga mudah mengaplikasikan makeup di wajah agar tahan lama. 2. Memutihkan kulit Kulit wajah yang putih menjadi salah satu indikator umum kecantikan seorang wanita. Perayawatan dengan menggunakan beras akan membantu menjaga kulit wajah tetap putih alami. Salah satu tips membuat kulit putih adalah memakai masker wajah yang menggunakan beras sebagai bahwannya. 3. Regenerasi kulit Permajaan kulit secara alami pasti terjadi untuk menggantikan sel kulit yang telah mati, namun ada kalanya proses tersebut tidak berlangsung dengan semestrinya sehingga kulit wajah menjadi kusam. Untuk memulihkan warna kulit wajah, skrup wajah menggunakan beras dapat menjadi salah satu alternatif solusi. Dengan regenerasi kulit yang teratur, wajah akan tetap cerah dan juga terbebas dari noda dan juga menjadi kero menghilangkan komodo secara alami. 4. Mengatasi jerawat Beras mengandung alantonin yang bersifat anti-inflamasi, sehingga baik untuk mengatasi jerawat yang meradang. Pemakaian masker beras yang rutin akan membantu mengatasi masalah jerawat dan bekasnya yang menodai kemulusan kulit wajah. 5. Mengencangkan kulit Produksi kolagen dalam tubuh akan menurun seiring bertambahnya usia kita, yang menyebabkan kulit perlahan kehilangan elastisitasnya dan menjadi kendur. Beras dapat kita gunakan sebagai masker untuk mengencangkan kulit. Tidak hanya mencari kero untuk mengencangkan kulit wajah saja, tetapi Anda perlu juga mengetahui kero mengencangkan kulit leher dan kero menghilangkan kantung metu yang kendur yang dapat memperbaiki penampilan Anda agar kulit wajah terlihat kencang dari kulit wajah sampai leher. 6. Anti-penuaan dini Penuaan dini terjadi ketika kulit tampak menua lebih cepat daripada usia seseorang. Tuntutan hidup pada zaman sekarang membuat seseorang rentan mengalami stres, terkena polusi, dan menjalani pola hidup yang tidak sehat. Semua hal itu bisa menjadi penyebab kulit keriput di usia muda. Keriput ini akan paling kelihatan pada kulit wajah. Untuk mengatasinya, banyak kero mencegah penuaan dini yang bisa dilakukan. Antara lain dengan kero merawat kulit dengan beras. Kandungan asam ferulic dalam beras mempunyai sifat antioksidan, sehingga bisa membantu melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Radikal bebas ini terbentuk dalam lingkungan yang berpolusi, menjadi salah satu sebab kulit mengalami keriput lebih awal dari yang seharusnya. Manfaat beras untuk wajah yang dibuat menjadi masker digunakan untuk kero mengatasi kulit keriput pada wajah secara alami. 7. Menghilangkan Flek Hitam Flek hitam di wajah bisa muncul karena sering terkena sinar matahari. Karena itu sangat penting memakai krim siang yang mengandung tabir surya agar wajah tetap mulus dan tidak menoda. Jika wajah sudah terlanjur mengalami flek hitam, perawatan menggunakan masker beras sangat baik untuk mengurangi noda tersebut. Area wajah yang sering mengalami flek hitam adalah hidung dan pipi. Beras dengan kandungan yang bagus untuk kulit menjadi kero menghilangkan flek hitam di hidung dan seluruh wajah. Selain menggunakan beras, Anda juga bisa mencoba kero menghilangkan flek hitam di wajah dengan minyak zaitun. 8. Menghaluskan Kulit Kulit yang halus seperti porselen pastinya diinginkan oleh para wanita. Berbagai kero perawatan untuk menghaluskan kulit telah banyak ditemukan, salah satunya dengan memanfaatkan beras yang mengandung banyak vitamin. Manfaat beras sebagai masker wajah beras dapat dibuat menjadi masker wajah dengan terlebih dulu membuatnya menjadi tepung beras. Kero membuat tepung beras ini adalah sebagai berikut. Rendam beras selama semalaman setelah dicuci bersih terlebih dulu sebanyak 3 kali dan saring air cuciannya hingga benar, benar bersih dari kotoran dan kutu beras. Esoknya tumbuk beras sampai halus dan jemur hingga kering, simpan pada wadah tertutup. Pilih beras yang alami dan tanpa pengawet untuk memastikan khasiatnya benar, benar didapatkan dengan baik. Macam, macam masker wajah yang terbuat dari beras dan campurannya ada banyak, beberapa diantaranya seperti berikut ini. 1. Masker beras dan madu Masker yang terbuat dari beras dan madu ini berguna sebagai tips agar kulit menjadi putih secara alami. Dicampur dengan madu karena manfaat madu untuk masker wajah diantaranya adalah untuk memutihkan kulit wajah. Caranya, ambil 2 sendok makan tepung beras dan 2 sendok makan madu, aduk sampai mengental dan berubah menjadi pasta. Pakailah di seluruh wajah secara merata selama 20-30 menit lalu bilas dengan air dingin. Gunakan seminggu sekali. 2. Masker beras dan lemon Manfaat jeruk lemon untuk wajah adalah untuk mengatasi wajah yang berminyak, berjerawat dan kusam. Digabungkan dengan khasiat beras, manfaat masker ini semakin baik. Kera membuat masker beras dan lemon ini yaitu, campur tepung beras secukupnya dengan perasan jeruk lemon hingga bercampur membentuk krim atau pasta, lalu pakailah di seluruh wajah Anda. Diamkan sampai wajah terasa kencang dan keras, lalu bilas menggunakan air hangat sampai bersih. 3. Masker beras dan putih telur Masker dengan campuran ini berguna untuk mengencangkan dan memutihkan kulit wajah. Kera membuatnya yaitu dengan mencampurkan putih telur yang berasal dari satu butir telur saja dengan tepung beras secukupnya. Setelah campuran mengental, pakailah di kulit wajah secara merata. Biarkan selama 30 menit atau sampai wajah terasa kencang, lalu bilas dengan air hangat hingga bersih. Boleh juga menggunakan pembersih wajah agar bawah mis telur tidak menempel. Ada pula manfaat telur untuk rambut dengan menggunakan putih telur dan kuningnya. 4. Masker beras dan yogurt tawar Penggunaan campuran beras dan yogurt bermanfaat untuk mencegah keriput atau penuaan dini pada kulit. Caranya siapkan campuran tepung beras secukupnya dan yogurt tawar, aduk sampai membentuk pasta kental. Pakailah di wajah, bisa juga hingga leher. Setelah ramuan terasa mengencang, bersihkan memakai air hangat. 5. Masker beras dan cuka apel Tidak hanya ada manfaat cuka apel untuk rambut, tetapi cuka apel juga memiliki khasiat untuk kulit wajah. Ada dua macam campuran masker beras dan cuka apel. Campuran pertama yaitu juga ditambahkan tepung gandum dan air. Gunanya untuk mengatasi keriput pada wajah. Caranya dengan mencampur 2 sendok makan tepung gandum dan air terlebih dulu, lalu dimasak sampai mendidih. Setelah dingin tambahkan 2 sendok makan tepung beras dan 1 sendok teh cuka apel. Orleskan dari wajah sampai leher sampai terasa mengering, barulah dibersihkan. Campuran kedua yaitu dengan menggunakan beras, susu dan cuka apel. Gunanya untuk menghaluskan kulit dan mencerahkan kulit. Caranya, campurkan tepung beras secukupnya dengan 2 tetes cuka apel dan beberapa tetes susu sampai merata. Pakailah sampai wajah terasa kencang, kemudian bilas sampai bersih. 6. Masker beras dan gula. Dengan campuran masker ini Anda akan mendapatkan manfaat eksfoliasi wajah yaitu membersihkan wajah dari kotoran yang tertinggal, membantu permajaan kulit, menghaluskan dan menyamarkan noda pada wajah. Caranya dengan menghaluskan gula dan beras sekaligus, dalam jumlah yang secukupnya. Tambahkan yogurt agar tidak terlalu kering. Pakai di wajah sambil digosok melingkar perlahan-lahan, lalu bilas sampai bersih. 7. Masker beras dengan baking soda. Baking soda merupakan salah satu bahan yang dipakai sebagai care menghilangkan komodo secara alami. Campurannya dengan beras berhasiat menjadi skrup wajah. Campur baking soda dan tepung beras secukupnya lalu tambahkan beberapa tetes madu. Setelah campuran merata, pakailah di wajah hingga leher sampai terasa kering, lalu bersihkan. 8. Masker beras dan tomat. Manfaat tomat untuk wajah adalah memutihkan, mengatasi jerawat dan kulit berminyak, halus dan melindungi kulit serta mengecilkan pori kulit. Karena itulah tomat digabungkan dengan manfaat beras untuk wajah dapat mengatasi masalah ini. Caranya dengan mencampurkan tomat yang telah dicuci bersih dan dihaluskan dengan tepung beras pecukupnya, lalu campuran tersebut dipakai ke wajah. Setelah didiamkan mulai dari 20 menit hingga 30 menit atau sampai wajah terasa kencang, bersihkan masker dengan tuntas dengan air hangat. Tidak hanya manfaat tomat untuk kulit, ada pula manfaat tomat untuk alis yaitu antara lain untuk menebalkan alis. Manfaat air cucian beras tidak hanya didapatkan dari butiran beras yang dibuat menjadi masker wajah, air cucian beras pun bisa kita gunakan untuk merawat kulit. Manfaat air beras untuk kulit bisa didapatkan dengan mencuci muka menggunakan air bekas cucian beras. Selain itu, bisa juga dipakai sebagai toner untuk membersihkan wajah dari air saringan tepung beras. Caranya yaitu dengan menghaluskan beras yang telah direndam. Setelah halus, rendam lagi dengan air pada wadah yang steril sampai terbentuk endapan. Endapan tersebut bisa dipakai menjadi masker dan airnya untuk membersihkan muka. Sebelum memakai masker, ingatlah untuk mencuci muka terlebih dulu. Masker tidak akan berhasiat dan meresap dengan baik jika pori wajah masih tertutup oleh kotoran atau minyak. Jangan lupa juga untuk menggunakan beras yang berkualitas baik dan tidak diberi pengawet untuk memastikan hasil dari manfaat alaminya masih dapat kita rasakan.